KENDALA Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya Disebabkan karena kotoran penyakit hati Oleh karena itu, nasihat bagi para penuntut ilmu Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat Maka hendaknya berdoa kepada Allah SWT Karena dialah yang maha kuasa untuk membersihkan hati manusia Di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku takwaannya Bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya Kemudian, lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya Banyak bertobat kepada Allah SWT, beristighfar Dan yang paling penting, banyak membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya Karena Al-Quran diturunkan untuk mensucikan jiwa Membersihkan hati dari kotoran-kotorannya Allah SWT berfirman Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah Dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu Kemudian, setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan Perlu kita biasakan diri kita untuk melatih Atau membiasakan diri kita mengerjakannya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang berusaha selalu mengerjakan kebaikan Maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut Dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan Maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut Terima kasih telah menonton